Kabar gembiranya pada bulan Juli mendatang para pensiunan PNS akan kembali mendapat bonus di luar gaji pokok. Sebab dimana diketahui bahwa pada setiap bulannya pensiunan PNS akan menerima gaji pokok yang telah alami kenaikan 12 persen. Kenaikan gaji pokok sebesar 12 persen tersebut telah termuat dalam PP nomor 8 tahun 2024 dan telah berlaku sejak Januari lalu. Berikut ini tabel gaji pokok setelah naik 12 persen yang akan cair pada Juli mendatang. Setelah pencairan gaji ke-13, pensiunan PNS siap-siap terima bonus ini di luar gaji pokok bulan Juli. Sebab dimana diketahui bersama bahwa gaji ke-13 2024 untuk pensiunan PNS telah dicairkan oleh PT Taspen. Pencairan gaji ke-13 ini sangat dinantikan oleh para pensiunan lantaran cairnya hanya sekali dalam setahun. Perlu diketahui bahwa pencairan gaji ke-13 tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para pensiunan saat menghadapi tahun ajaran baru. Selain itu juga merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas jasa yang telah ditorehkan para pensiunan PNS kepada negara. Kabar gembiranya pada bulan Juli mendatang para pensiunan PNS akan kembali mendapat bonus di luar gaji pokok. Sebab dimana diketahui bahwa pada setiap bulannya pensiunan PNS akan menerima gaji pokok yang telah alami kenaikan 12 persen. Kenaikan gaji pokok sebesar 12 persen tersebut telah termuat dalam PP nomor 8 tahun 2024 dan telah berlaku sejak Januari lalu. Berikut ini tabel gaji pokok setelah naik 12 persen yang akan cair pada Juli mendatang. Pensiunan Golongan 1 Pensiunan Golongan 1A, Rp1.748.096 hingga Rp1.960.2128 Pensiunan Golongan 1B, Rp1.748.096 hingga Rp2.077.264 Pensiunan Golongan 1C, Rp1.748.096 hingga Rp2.165.184 Pensiunan Golongan 1D, Rp1.748.096 hingga Rp2.256.688 Pensiunan Golongan 2 Pensiunan Golongan 2A, Rp1.748.096 hingga Rp2.833.824 Pensiunan Golongan 2B, Rp1.748.096 hingga Rp2.953.776 Pensiunan Golongan 2C, Rp1.748.096 hingga Rp3.078.656 Pensiunan Golongan 2D, Rp1.748.096 hingga Rp3.208.800 Pensiunan Golongan 3 Pensiunan Golongan 3A, Rp1.748.096 hingga Rp3.558.576 Pensiunan Golongan 3B, Rp1.748.096 hingga Rp3.709.104 Pensiunan Golongan 3C, Rp1.748.096 hingga Rp3.866.016 Pensiunan Golongan 3D, Rp1.748.096 hingga Rp4.029.500 Pensiunan Golongan 4A, Rp1.748.096 hingga Rp4.200.000 Pensiunan Golongan 4B, Rp1.748.096 hingga Rp4.377.744 Pensiunan Golongan 4C, Rp1.748.096 hingga Rp4.560.000 Pensiunan Golongan 4D, Rp1.748.096 hingga Rp4.755.856 Pensiunan Golongan 4E, Rp1.748.096 hingga Rp4.957.008 Diluar gaji pokok tersebut para pensiunan PNS juga akan menerima bonus berupa Tunjangan suami atau istri sebesar 10% dari gaji pokok Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok Tunjangan pangan sebesar Rp72.420 per jiwa Diharapkan dengan adanya pencairan gaji pokok dan beberapa bonus tersebut Kehidupan para pensiunan PNS semakin sejahtera Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan di kesempatan ini Semoga bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!